Sengketa lahan perkebunan seluas 700 hektare yang diklaim oleh sejumlah warga Desa Mendo Barat, Kabupaten Bangka, milik mereka dan telah digarap oleh PT Sinar Agro Makmur Lestari atau SAML terus berlanjut. Warga meminta pemerintah mencabut izin PT SAML di lahan sengketa tersebut. Kami melakukan pembelian untuk lebih inginan kita... Puluhan perwakilan warga Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Senin sore menyampaikan keluhan mereka melalui konferensi pers di Wisma Aksi KC terkait sengketa lahan di kawasan mereka. Menurut warga, sengketa lahan perkebunan seluas 700 hektare diklaim milik sejumlah warga telah digarap dan dikuasai oleh PT Sinar Agro Makmur Lestari atau SAML telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan hingga ke tingkat pemerintah kabupaten namun hingga kini belum ada titik terang. Warga akan menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur, Bupati maupun Ombudsman RI. Warga juga meminta izin PT SAML segera dicabut. Ini artinya mereka pun juga punya kebun di situ, Bang. Punya kanan tubuh di situ. Kepada pihak berwenang, harapan kami sebagai masyarakat desa menduk, kami ingin izin lokasi PT SAML Sinar Agro Makmur Lestari segera dicabutkan. Dampaknya terhadap warga itu yang jelas, semenjak ada kehadiran PT tersebut di desa menduk, masyarakat ini semacam terpecah belah. Dulu cinta damai. Warga berharap persoalan ini dapat segera selesai hingga tidak timbul gejolak di masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka, Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.